Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dari hasil penyelidikan kita, kita telusuri konten tersebut, kemudian berhasil menemukan konten tersebut adalah milik tersangka AJ. Memang sengaja yang bersangkutan mengupload itu tanpa melihat konten yang sebenarnya, kemudian tentu berita tersebut tidak sesuai dengan faktanya. Bisa kita sampaikan bahwa itu berita bohong atau hoax, di mana berita hoax atau bohong itu tujuannya untuk menyampaikan hal-hal yang kemudian menimbulkan keresahan, kegaduan di tengah masalah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.